Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar Bersama Nafah Hanif Hari ini spesial Ini adalah request dari bunda Rahmah Holifah Untuk membuat tutorial Buding Koko Melon Kita mulai ya Kita masukkan 5 sendok makan gula Boleh ditambah jika suka manis 1 bungkus nutrijel Rasa kelapa muda Ukuran 10 gram Kita aduk-aduk dulu Bahan kering Agar tidak ada yang Menggumpal Kita masukkan 400 ml air Kita aduk-aduk Biar tercampur rata Kita tambahkan 1 saset Kental manis Kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Semua bahan kita Selanjutnya kita akan memasaknya Kita masak dengan api sedang Sambil kita aduk-aduk Hingga gulanya larut Bila gulanya dirasa sudah larut Selanjutnya kita bisa mengaduknya Dengan sendok sayur Ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bila sudah larut Kita bisa memasaknya Sambil mengaduk-aduk Dengan sendok sayur Hingga adonan kita mendidih Jika sudah mendidih Kita siapkan wadah seperti ini Ya teman-teman Kita tuang adonannya Selanjutnya kita padatkan Kita padatkan dulu ya Sambil menunggu puding kita padat Kita rendam dulu Biji selasi Dengan air hangat-hangat kuku Dengan air secukupnya saja Sedikit Kita rendam Biji selasi Satu sendok teh Bila teman-teman Suka lebih banyak Bisa dua sendok teh ya Tapi karena saya lebih suka Biji selasihnya Sedikit Jadi satu sendok teh saja Kita diamkan Dan kita sisihkan dulu ya teman-teman Kita sisihkan Selanjutnya Puding kelapa kita sudah keras Kita akan Nah kita Kerok ya Bahasanya disini Kalau bahasa teman-teman apa ya Kita kerok dengan kerokan Kelapa Nah kita kerok seperti ini Jadi seperti kita Jadi seperti kita Ngerok Kelapa muda Nah kita lakukan hingga Puding kelapanya Semuanya habis Seperti ini ya teman-teman Kita kerok tipis-tipis saja ya teman-teman Karena kalau tipis Itu nanti bisa mengembang ke atas Kalau terlalu tebal Itu kebanyakan nanti Tenggelam di bawah Atau di dasar cupnya Jadi yang tipis-tipis saja Seperti ini ya Tenggelam di bawah Terima kasih telah menonton Nah sudah selesai semua ya teman-teman Selanjutnya kita siapkan cup Disini saya menggunakan cup Ukuran 90 ml Sebanyak 24 cup Kita masukkan puding kelapa kita Kedalam cup Kita atur saja ya Bagian-bagian seberapa banyaknya Yang terpenting adalah Cukup untuk 24 cup Puding Bila teman-teman suka Puding kelapanya lebih banyak Lebih full Maka resep Puding kelapa ini Bisa dikalikan 2 Jadi nantinya Jadi nantinya Puding kelapanya lebih banyak Tapi ini untuk ide jualan Saya menggunakan resep satu saja Sekarang kita akan membuat Puding melonnya Kita masukkan gula Satu bungkus nutrijel melon Dan satu bungkus agar-agar Warna hijau Kita aduk-aduk Kita masukkan air sebanyak 1400 ml Kita aduk-aduk hingga gulanya larut Bila dirasa sudah larut Kita bisa sesekali Mengaduknya Dengan sendok sayur Nah ini kita nyalakan api Kita masak dengan api sedang Bila gulanya dirasa sudah larut Kita bisa Aduk sesekali saja Tidak sesering ketika Puding kita menggunakan Susu ya teman-teman Kalau puding bening Kita hanya cukup Sesekali saja Mengaduknya Nah ketika sudah Mendidih Seperti ini Kita matikan api Nah sudah mendidih ya teman-teman Kita matikan api Kemudian kita Aduk-aduk sebentar Biar uap panasnya Agak berkurang Dan Gelembung atau busa-busa Saat kita masak Juga mulai berkurang ya teman-teman Jadi pudingnya bisa bening Dan tidak terlalu banyak Gelembung Kita tambahkan Perisa atau perasa Melon Atau pasta melon Sedikit saja Untuk menambah rasa Pudingnya Nah kita aduk Merata Bila sudah rata Selanjutnya kita akan Menuangnya Di dalam cup Kita tuang di dalam cup ya teman-teman Oh iya Biji selasihnya Kita masukkan dulu Kedalam Puding melon kita ya Sebelum kita menuang Kita campurkan dulu Nah Setelah itu kita tuang Sampai penuh Seperti ini Tapi jangan sampai Luber Terlalu penuh Nanti Ada tutupnya Jadinya nanti Bisa pas Dengan tutupnya Setelah kita tuang Kita ambil garpu Setelah kita menyiram Seperti ini Sudah selesai semua ya Misalnya Kita ambil garpu Gunanya untuk apa Garpunya ini Kita gunakan Untuk mengadu-adu Agar Puding kelapanya Tidak hanya Mengendap Di bagian bawah saja ya Teman-teman Tapi Puding kelapanya Bisa menyebar Dan mengambang Ada yang di atas Ada yang di tengah Dan ada yang di bawah Kita adu-adu Seperti ini Biar nanti Saat pudingnya Sudah padat Tampilannya akan Lebih cantik Seperti itu ya Jadi seperti ini Tipsnya Kita adu-adu Menggunakan garpu Selanjutnya Bila sudah Kita adu-adu Semuanya Selanjutnya Kita padatkan Hingga Benar-benar padat Dan siap Untuk kita nikmati Nah Seperti ini ya Teman-teman Hasilnya Kalau ingin dijual Kita bisa menjualnya Dengan harga Rp. 2.000 Tapi hari ini Juga disesuaikan Dengan Harga bahan Di tiap Masing-masing Daerah ya Karena berbeda Daerah Beda harga Seperti ini Silahkan Dilihat di kolom Deskripsi Untuk uraian Bahannya Dan harga Harganya Sehingga Bisa menentukan Harga sendiri Ya teman-teman Selamat mencoba Semoga Menginspirasi Bila ada pertanyaan Silahkan di kolom Komentar Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Untuk request Untuk request Teman-teman Yang lain Yang belum Mama Hanif Buatkan tutorialnya Harap Bersabar ya Teman-teman Karena harus Menyesuaikan Dengan jadwal Orderan juga Jadi Kita akan Buat Insyaallah Di lain waktu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum